hai oke teman-teman selamat sore kali ini kita mau mengunboxing speaker asli model AR300 ya seperti apa artinya ini AR300 yang generasi paling baru seperti apa untuk penampakannya teman-teman kita unboxing dulu ya ini sudah ada DSP nya atau efeknya sudah reverb ya nanti kita tes seperti apa untuk suaranya Oke untuk yang didapat ini ada kartu garansi dan buku pengguna atau buku manual utaknya seperti ini teman-teman keluarkan dulu ya untuk book-booknya cukup tebel booknya cukup tebel ya kita angkat lumayan berat ini kita menemui lihat seperti apa untuk penampakannya Oke untuk penampakannya seperti ini teman-teman bodinya halus ya jenisnya cukup halus untuk beratnya cukup cukupan ya booknya cukup tebel handle nya ada di samping kanan kiri atas ini cukup tebel lumayan tebel kita lihat dari depan seperti apa nah ini dari depan seperti ini teman-teman keren banget ya untuk visi tampilannya asli AR300 powerhead loudspeaker ini ada lubang disini lubangnya sangat dalam sekali ton ini yang bawah aja lubangnya juga ya ada logo asli AR300 mantep kita coba tes nah ini kita coba lihat untuk fiturnya teman-teman jadi untuk fiturnya seperti ini ini untuk bagian atas ini mp3 player bluetooth mp3r bluetooth dan sedara DSP prosesornya terus disini ada make input hanya ada satu make input tunnya low mid-high ini make level efek level efek send level efek send ini ada pemilihan untuk efek mantep banget kesini ada lain level level the volume level ya tulisnya XLR RCA ada cek 3.5 mili juga ada lainnya juga ini volume master mp3 level cukup komplit untuk fiturnya untuk keterangan disini DSP nya ada disini ya keterangannya sampai 16 DSP sampai 16 DSP penting untuk wordnya sekitar 300 Watt pakai trafo sekitar fukunya cukup keren Oke kita langsung coba saja untuk suaranya ya suaranya kita tes seperti apa kita kita siapkan meskipan kita siapkan microphone nya cable power bawaannya kita coba efeknya nyesal aja ya karena sudah ada DSP nya nyesal aja nyesal aja seperti ini apakah dia ada radionya kita coba token mode Bluetooth ada flash disk nah ini tidak ada tidak ada apa namanya eh radio-radio tidak ada PD LU itu maiz Но Siapaskan clibo The low ==== la noska all key dark key folder skin urf term nomor satu ciki-ciki sah-satu dua besi-besi ciki-ciki mantap nomor empat cik satu disini pada penterangannya nomor satu sampai nomor sepuluh satu sampai nomor empat di mual dan roh tes yang dua di daun cidi cidi cih-cidi cidi 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 cih-cidi cidi 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 cpi-cidi tes Sampai jumpa. Mantap suaranya kue enak ya teman-teman, suaranya wempuk, kue enak renyah, ini kita pakai jack Canon, kita akan coba pakai jack XLR supaya lebih kencang ya, kita coba ambil jacknya, oke sekarang kita coba musiknya ya, suaranya seperti apa, apakah dos gandos, untuk line volumenya sini, equalizer kita flatkan saja, play, Oh follow volumenya ada di sebelah sini, Kecang juga suaranya, 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 Oke, suaranya mantap, sekarang kita coba pakai jack XLR, Harusnya dia lebih kencang, Oke, sekarang untuk make, iku, biasanya pakai jack XLR teman-teman ya, untuk standarnya, kita tes apakah cip 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 C sama pakai XLR pakai XLR atau Jack yang Akei sama kerasnya saya taruh flat Jig 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 bater 1 suara mantep jis gandus gue teman-teman yang minat bisa langsung merapat kesini ya untuk lokasi tempatnya ada di Yogyakarta oke cukup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh